Timah ulama, setidaknya tidak semodel acara kucing-kucingan saat pembubaran tim sesamin yang belum seminggu lalu berselang. Hal penjelasan Anis ini dibutuhkan untuk menjawab keseriusan publik terhadap dukungan moral terhadap Anis untuk menjadi ri. Satu serta demi refleksi geopolitik ke depan, salah satunya sebagai introspeksi diri bakal pemimpin dan kepemimpinan, dan selebihnya sebagai political education. Agar bangsa ini dapat memahami lalu mencapai maksud teori tujuan bernegara yakni berkeadilan, kuat serta sejahtera. Realitas Anis merupakan maksimalnya figur elit politikus. Manusia ideal saat ini, walau tak memiliki kejelasan partainya, orang paling hebat di negara Rari, pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2024. Sehingga figur Anis teramat sulit tergantikan dengan sosok lain, siapapun itu orangnya. Hanya ada deskripsi sosok yang dapat menandinginya bahkan dapat jauh di atas Anis. Yakni seorang figur ulama yang siap syahid yang mendapat dukungan kelompok dari semua lapisan disiplin ilmu yang bersama-sama dalam satu misi. Dengan minimal one-way tiket yang berlaku untuk 1 juta umat, melintas turun ke jalan, untuk datangi dan duduk-duduk di gedung legislatif di Senayan sebagai representatif bentuk pengaduan atas nasib bangsa ini serta tuntutan solusi final with for barbic for art atau sekaligus dan seketika minta putusan atas nama rakyat. Lalu sampaikan secara, to the point, bahwa mayoritas penyelenggara negara sudah bubrok rusak pola pikirnya, termasuk pejabat tinggi di kabinet dan pejabat pemerintahan mayoritas dan telah mengkontaminasi isi kepala-kepala masyarakat di berbagai lapisan. Sehingga mayoritas pejabat yang semestinya memenuhi prinsip good government. Namun faktanya, mentalitas dan jarum indikator kesadaran sudah menunjuk pada garis awas. Karena rata-rata masyarakat umumnya sudah lupa bahwa keadilan dan penegakan hukum itu wajib diwujudkan di dalam negara Pancasila dan Uhudi. 1945 Sehingga, sebelum dapat menemukan sosok ulama radikal konsiten, kafah, dan lantang, dengan militansi para pengikut dan para pendukungnya yang siap syahid, Maka baiknya umat, menunggu dan diam namun siaga. Karena faktor kepemimpinan mesti jelas tidak boleh diendorse secara overdosis. Sehingga ujuk-ujuk mendadak menjadi pemimpin besar, lalu mimik ribak jatidir revolusioner. Andai bertemu dengan sosok karditan seperti ini jauhi, ini mungkin lagi-lagi jelmaan atau kloningan man. Dajjal yang sudah embryo kesekian kali di tengah bangsa ini. Pesan moral, demokrasi adalah suara terbanyak, including menyangkut nilai-nilai peradaban, adat, dan budaya sebuah etnik bangsa. Maka politik identitas yang real mayoritas di tanah air, tentu Pilpres harus menang total. Akan mengalahkan dan benamkan sosok, pra Gibran, Ves Gibran, dan terus tanpa pernah eksis sosok Gibran yang pola politiknya mirip kontra politik, dari yang seharusnya jelmaan identitas Pancasila. Lalu jika nyata pemahaman sukarelawan sebatas dimensi dengan analogi cacat serta sempit otak kaflingan, stagnan pola berpikir primordial tentu implikasi politiknya politik makan siang, berlanjut dengan politik identitas makan siang malam gratis. Jika lagi-lagi terjadi praktik nalar kaflingan, inilah saripati pas dengan wujud implementasi majas nasiat, atau wujud ilustrasi daripada wakayan kata mutiara indah. Nasib kita sebagai sebuah kaum memang tidak ingin berubah.